Jadi malam itu hendaknya kita gunakan untuk mengadu, memohon kepada Allah, bukan dilarang. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan di malam Nisbu Syakban, ini tolong catatan. Kemudian masalah menghidupkan malam Nisbu Syakban, itu seperti apa sih? Menghidupkan malam Nisbu Syakban. Ada berita tentang keutamaan, kelebihan malam Nisbu Syakban. Dalam satu riwayat dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Bahkan di para muhadithin banyak mengatakan hadis suhih. Ini dari bagi Nabi SAW, Allah yang mahasuci, mahaluhur, mahamulia, melihat. Setiap saat kan Allah melihat. Tapi kalau sudah disebutkan, Anda sudah melihat saya, kemudian saya katakan, lihat, lihat. Berarti ada sesuatu yang penting. Waktu Allah menyebutkan, Nabi Muhammad menyebutkan, Allah melihat berarti pandangan yang khusus. Pandangan khusus apa sih? Ilmu Allah atau apa? Apa pandangan khusus Allah kepada hambanya? Pandangan khusus Allah kepada hamba adalah curahan rahmat. Dan keberkahan. Dan pengampunan seperti yang disebutkan dalam hadis lain. Jadi, Allah melihat hambanya dengan pandangan yang khusus ila khalqihi. Laila ternisfi min sya'ban setiap malam nisfu sya'ban. Setiap malam nisfu sya'ban, Allah melihat kepada hambanya dengan pandangan khusus. Faiyugfirulah ini buahnya. Lijami'i khalqihi. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya. Illa limushrikin, kecuali orang yang menyikutukkan Allah. Orang yang menyikutukkan Allah. Tidak dapat tentunya dia. Aum usyahin atau orang beriman. Tapi dia punya masalah dengan saudaranya. Rebutan waris, belum beres, dan sebagainya. Punya dendam dengan saudaranya. Musyahanah, kebencian, kedengkian, permusuhan. Maka malam nisfu sya'ban berlalu, dia tidak diampuni oleh Allah. Nah, orang harus paham bahwasannya. Jika satu malam disebut sebagai malam istimewa. Istimewanya, bukan istimewanya malam itu akan tapi apa yang kita lakukan di malam itu. Kan begitu. Biarpun malam istimewa, kalau malam itu bermaksiat, apakah jadi istimewa orang tersebut? Tentu tidak. Jangan salah. Ada sebagainya mengatakan, ini yang mengingkari, menghidupkan malam nisfu sya'ban dengan kebaikan. Mengatakan, memang malam nisfu sya'ban adalah malam istimewa. Tapi bukan berarti kita harus punya amalan khusus di malam itu. Ini kan aneh jadinya. Adanya malam istiwa itu agar kita faham, untuk kita istimewakan. Bagaimana menistimewakan malam itu? Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah dong. Melakukan satu kebaikan, Maka tingkatkan kualitas ibadahmu di malam nisfu sya'ban. Khususnya istighfarmu diperbanyak, karena termasuk jaminannya, jaminan pengampunan. Kalau malam itu bermaksiatnya tidak dapat bahagian dong. Berarti yang mendapatkan pengampunan, yang memohon, yang minta kepada Allah, akan diampuni, beri oleh Allah. Kecuali orang yang minta ampun kepada Allah di malam itu, tapi dia masih punya kebencian, permusuhan dengan saudaranya. Jadi malam itu hendaknya kita gunakan untuk mengadu, memohon kepada Allah. Bukan dilarang. Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan di malam nisfu sya'ban? Ini tolong catatan. Tidak ada amalan khusus, hei hama Allah. Anda tidak perlu buat amalan khusus, tapi apapun amalan yang bisa dilakukan di luar bulan, di luar nisfu sya'ban, Anda boleh melakukan di malam itu. Anda bisa menghidupkan di kirim, baca solawat, baca Al-Quran. Pokoknya malam itu harus kita... Jadikan malam untuk kita menghadang rahmat Allah, untuk mendapatkan karunia Allah, mendapatkan pengambunan Allah. Kita isemewahkan dengan ibadah, ibadah apa saja. Bersedekah, silaturahmi khususnya, karena yang tidak silaturahmi tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Sampai disini sudah cukup bahasanya. Anda boleh menghidupkan malam itu dengan amalan apa saja. Yang bisa anda lakukan di luar nisfu sya'ban. Adapun kita mendengar tentang sholat yang katanya 100 roka'at dan sebagainya, tapi dengan nama-nama sholat yang ditentukan seperti surat rohaib dan yang sebagainya, Imam Dhu Hajar punya pendapat dalam hal ini, biarpun itu disebut Imam Ghazali, di perbedaan antara ulama, maka paling aman adalah jika anda ingin melakukan sholat, lakukanlah sholat, karena sholat boleh dilakukan kapan saja, termasuk di malam nisfu sya'ban. Sholat, 50 roka'at boleh, 100 sholat. Tapi sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah apapun, hajat, ustih horoh, apa saja, anda boleh melakukan di situ. Bukan sebuah bid'ah, bukan sebuah kesalahan, ini yang perlu kami hadirkan tentang malam nisfu sya'ban. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan di kampung, selama ini yang sudah menjadi rutin, kebiasaan jangan dirubah. Kalau ternyata mereka bersandar dengan riwayat yang tidak benar, misalnya riwayat yang dikritik oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, amalan itu adalah bid'ah, bukan harus dihentikan itu pekerjaan, akan tetapi kita beri pekerjaan yang lain, atau dengan niat yang berbeda, sehingga tidak masuk ilayah bid'ah yang dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Sehingga kalau seandainya anda berkumpul malam itu, malam nisfu sya'ban berkumpul, ada yang memberi makanan, enak, sedekah. Terus ada yang baca sholawatan, beristighfar sama-sama, kemudian setelah itu saling memaafkan, merenung dosa kepada siapa kita, sehingga setelah itu langsung ketemu di masjid, saling memaafkan dan sebagainya. Itulah orang mendapatkan pengambunan dari Allah SWT. Baca Al-Quran boleh karena anda seorang penghapal Al-Quran, kalau anda seorang fakih, mudah rasah fikih, belajar fikih, sah-sah saja. Jadi jangan sampai tiba-tiba menjadi bid'ah dan sebagainya. Sampai matakan puasan Ibn Hajar Al-Haytami adalah bid'ah, tidak. Puasan Ibn Hajar Al-Haytami adalah yang penting, anda tidak meniatkan khusus dengan puasan Nisfu Sa'ban. Puasa, sebab puasa pertengahan bulan diperkenankan. Puasa hari putih, 13, 14, 15, dan bulan Sa'ban semuanya bulan yang bisa dipuasai, akan tapi tanpa harus anda mengatakan, puasa Nisfu Sa'ban tanpa harus berkata seperti itu. Sah, dan dapatkan pahala. Pahalanya double. Pahala puasa putih, puasa putih, hari putih kan, bid'ah, hari bit, yaumil bit. Hari putih kan 13, 15, 15, masuk. Kemudian puasa di bulan Sa'ban itu sendiri, tanpa harus anda mengkhususkan, puasa di malam Nisfu Sa'ban. Puasa di siang hari Nisfu Sa'ban, malamnya berbibad baik, si puasanya di siang harinya. Jadi sah-sah aja puasa, karena itu hari putih, tanggal 15. Tanpa harus anda beli embel-embel, ini puasa, ini puasa, itu tidak. Puasa begitu saja, sangat biasa. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salo ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahabat. selamat menikmati